like you guys masih dengan saya David dimana ini kelihatan cuaca hari ini sedikit ah mendungi ya sekitar temperatur ada sekitar 60 derajat Fahrenheit nah ini teman-teman dengan keadaan seperti mah hujan ya tetapi saya cuman ada pekerjaan tidak begitu sulit sih menurut saya nah di ini di depan atau di belakang maaf di belakang saya ini ada mobil lagi nih mobil teman saya lagi nih ini mobil ini sama warnanya warna silver merknya juga sama Honda tipenya juga sama Honda Odyssey cuman berbeda tahun tahunnya yaitu tahun 2005 nah mobil ini ada permasalahan yang lain lagi selain ada beberapa permasalahan kemarin saya sudah fix saya sudah betulin nah sekarang ini ada permasalahannya itu yaitu dia punya rem rem itu tidak berfungsi ya dia punya rem itu kalau di tekan begitu enggak pakem gitu atau blong bahasa Indonesia itu blong remnya nah jadi kalau sempat di bawah jalan ya sempat di bawah jalan gitu kalau kita ngerem itu jadi mobil tetap jalan enggak mau berhenti nah walaupun juga pada saat mobil ini diam ini mobil ini lagi perlu sisi diam ya ya Nah ini kalau kita nginjak remnya itu juga blong seperti tidak ada yang menahan gitu kita push gitu tekan enggak ada yang menahan teman-teman nah saya akan tunjukin kepada teman-teman bagaimana caranya untuk mencari permasalahan daripada mengapa rem ini blong atau pak nggak pakem saya akan tunjukin kepada teman-teman rahsianya seperti apa Oke ikutin saya terus Nah ini teman-teman saya akan tunjukin pertama-tama di sini ini kalau diinjak remnya seperti ini teman-teman ini bisa teman-teman lihat dengan jelas nih ini ada string setiap power steering di atas ini nih tapi di bawah ini kalau dipompa-pompa atau di tekan-tekan ini nah itu sepertinya blong gitu ya enggak ada enggak ada enggak ada yang menahan gitu ya lagi-lagi biar teman-teman lihat dengan jelas ini kosong ini gitu jadi itu yang menyebabkan kenapa itu mobil tidak apa tidak mau tidak mau stop ketika jalan nah saya akan tunjuk pertama permasalahannya apa pertama kita ada 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 berbagai kemungkinan kenapa rem itu blong pertama ada di lain apa namanya di jalur pipa-pipa itu pipa dari dari depan sini ya kalau saya tunjukin ya ini kan ini kan mesin mobil ya kan di dalam sini ada jenis pump yang ada pompanya disini seperti ini ada ada tangki resipernya ini kan kelihatan tangki resipernya mana itu ya sorry nih ada tangki resipernya ini tempat odi ya odi flut ya flut daripada break food atau renk nah disini biasanya ada pipa ini satu pipa ini ya ini pipa ini ini pipa itu mungkin pipa ini yang leaking atau bocor atau patah di sepanjang mobil ini ada yang saya tunjuknya ada yang pipa itu dari situ itu ada yang ke sini ada yang sebagian ke sini tembusannya ke sini nih seperti ini tembusannya ada di sini nih ya periksa di pipa ini ada kemungkinan yang bocor atau di belakang kepada ban-ban bagian belakangnya ya atau di bawah mobil ya atau di bagian bawah mobil di bagian bawah mobil itu ada saya periksa ikutin ada yang mungkin ada yang pecah nah pada mobil ini saya sudah periksa itu di lain pipa itu tidak ada yang pecah langkah kedua ada kemungkinan di sini teman-teman saya kembali lagi ke tangki tangki resepernya ini atau penampungnya ini ada tangki penampung flutnya olinya oli bread flutnya ya nah di bawah sini ada sejenis pompa itu kalau saya nggak bisa punya dengan jelas ya terhalang di bawah sini seperti semacam ada pompa itu di situ dia punya ada kemungkinan besar di situ permasalahannya jadi kita bisa bisa ganti atau ada kemungkinan tersumbat di situnya di sisi di dalam itu jadi kita bisa angkat tangki ini nih ini kita bisa copot angkat terus kita periksa di dalam itu kita bersihkan atau kita ganti itu tapi ini hampir jarang terjadi sebetulnya oke atau dan kemudian ada angin kata orang ada angin pals itu ada angin pals di dalamnya itu ya ada angin pals masuk di dalam dia punya ini apa lain ini atau ke dalam pipa sirkulasi ini nah caranya saya cuman ambil cara seperti ini yang gampang dulu nah saya pakai cara ini yaitu saya mau buang angin palsnya aja di dalam ini jadi tapi ada yang pompa-pompa gitu di ada yang injak caranya ikuti saya terus ya jadi seperti ini jadi begini teman-teman untuk cara buang anginnya itu angin palsnya itu kita pompa-pompa seperti ini teman lihat nih 1 2 3 4 sekuat kita pompa baru tahan ya setelah kita tahan saya akan buka nah saya akan saya akan buka di sini teman-teman ini teman-teman perhatikan di sini nih di sini ada pipa ini ada ada pembuangannya kecil nih semacam apa namanya ini buang-buangan anginnya di sini jadi ada kemungkinan besar sekali lagi ada angin masih di dalam lainnya nih di sirkulasinya ini pipa ini nah saya harus buang tapi dengan cara lagi-lagi tadi saya sudah tunjukin itu dipompa-pompa dulu di injak-injak krimnya baru ditahan terus ini jadi harus jadi harus dua orang yang melakukan ini ya satu ngepompa-pompa dia punya rem injak-injak terus tahan satu buka di sini nih oke tuh keluar anginnya oke saya saya pompa lagi lagi ini lagi dipompa lagi oke jadi saya menunggu pompanya seperti itu mantap oke saya buang lagi di sana sudah pompa saya buang lagi tuh oke keluarkan nah itu dilakukan berkali-kali teman mungkin 4 4 4 kali kurang lebih begitu 4 sampai 5 kali lah 4 sampai 5 kali ya ada pompa-pompa lagi jadi ada teman saya yang ngompa ini di sana itu sambil dia menahan aku di sini buang-buang ini nah oke tuh oke ini cukup tuh buang oke nah ini cukup saya saya coba pindah ke ini baru ban-ban bagian depan sebelah kiri saya pindah sebelah sananya jadi harus semua semua ban kita ditapar semua ban ini kita buang ya kita buang semua bannya jadi bukan cuma banyak satu sisi bannya aja jadi kalau boleh semua ban ini di sini saya buka ini ada bautnya kecil baut 10mm sebetulnya ini ya ini saya masukin ke sini sorry enggak perempas ini oke kelihatan dengan jelas nggak tuh udah keluar lagi lihat kan jadi ini sudah keluar ya nanti dipompa-pompa lagi nah itu kan keluar tunggu saya kunci lagi ulang mantap mantap jadi saya harus teriak tuh kan lagi oke jadi kurang lebih teman-teman tiga empat atau lima kali gitu kan mantap nah oke jadi seperti itu teman-teman perlebih tiga kali empat kali ya tapi kalau mau sih lebih bagus terus bannya dibuka begini dicopot bannya paling mudah bukan oke ini cukup sini sudah cukup ya nah kita lakukan kepada diban-ban belakang ini juga jadi semua ban itu kita harus kita harus buang ya di sisi belakang ini juga kita harus buang sama juga dibeli di sisi belakang sini juga kita harus buang jadi nanti ini saya lakukan tapi ini cuma saya kasih contoh bahan depan aja ya boleh aja juga bahan tidak dilepas juga nggak papa tapi saya lebih aman ya saya lepas banyak ini saya lepasnya seperti ini kalau saya buang pompa buang pompa buang pompa buang seperti itu teman-teman nah setelah sudah dibuang ini anginnya kelihatan bagus seperti pompa ini dia punya semprotannya itu bagus sekali kuat kencang itu fungsinya baik ya nah seperti itu teman-teman tapi ini yang saya bisa apa namanya tunjukin jangan lupa kalau ini apa namanya perhatikan yang lain-lain juga ini ini tidak usah kuncinya terlalu kuat dia punya ini apa namanya dia punya baut kecil baut kecil baut 10 mm ini ya kalau boleh sambil periksa dia punya selang-selang ini dia punya pipa ini ya ini sambil cek-cek gitu bagus semuanya posisinya bagus terus perhatikan ini lagi kembali ke tangki yang receiver tadi ini ini kan semacam kita biasa buangkan dibawah itu minyak ini akan berkurang di sini ya akan habis nanti kita ngisi lagi ya kalau sudah habis ngisi lagi gitu terus pompa lagi buang lagi pompa lagi buang lagi kalau habis isi gitu ya jangan lupa dipertikan ini macam ini kan sudah sepertikanya sudah ini saya buka nah ini sudah kayaknya kosong sudah bukan kosong ya sudah tinggal dikit dibawah tapi masih ada sih ya nanti saya tambah lagi gitu cuman ini sebagai apa diingatin kepada teman-teman juga ini nggak boleh jadi kosong loh teman-teman nanti kalau kosong ya artinya dia punya apa namanya pompa itu ini semacam seperti hidrolik gitu pompa hidrolik ya jadi kalau kita pompa-pompa itu semakin kalau nggak ada oli nggak ada kosong gitu nanti nggak bisa apa namanya oli ini oli yang menekan break itu atau rem itu oli ya jadi kalau kosong itu berarti bisa belum lagi ya kalau nggak baiknya diperhatikan supaya kalau misalnya ada level di sini ya kalau misalnya olinya kurang ditambah lah ya karena di sini sudah ada dibilang ada ada maksimum 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 sama minimumnya jadi kalau boleh tetap ada di posisi maksimum ya oke seperti itu aja ya jadi kalau teman-teman ada rem yang long begitu ya jangan cepat-cepat artinya panik atau misalnya berpersangka yang tidak-tidak tapi paling gampang ya tadi aku sudah jelasin periksa lainnya dia punya jalur itu ke pekeban ke masing-masing ban kan ban ada empat mood dua belakang dua depan jadi periksa empat-empat ban itu dia punya land yang dibawa mobil dibawa mobil sini ya dibawa mobil ini periksa ke belakang depan sini ke depan ke belakang maksud saya ke belakang itu diperiksa semuanya kalau tidak tidak ada yang pecah tidak ada yang bocor ada kemungkinan mungkin kosong juga bisa aja mungkin kosong dia punya oli di sini jadi lihat dulu olinya pulok nggak takutnya belum tapi nggak ada oli di sini kalau nggak ada oli tapi ya berarti olinya nggak ada kurang harus ditambah jadi itu yang paling utama yang bisa saya sampaikan paling hal ke sini itu periksa dulu olinya kalau oli ada kalau kurang ya ditambah ada kemungkinan mungkin belum karena tidak ada oli ya dan langkah kemudian yang agak gampang yang tidak mengeluarkan biaya ya seperti yang saya bilang tadi ya saya jelas kembali lagi ke sini buang apa namanya dibuang yang dia punya angin-anggin pals namanya kalau bahasa Indonesia ya seperti itu saya nggak tahu bahasanya seperti apa ya pokoknya ada air di dalamnya di dia punya lain di dalam pipa itu ada angin mas ada ya nggak tahu seperti apa ya apa bahasanya saya nggak bisa jelaskan seperti itu pokoknya ada angin di dalamnya jadi itu terjadi kekosongan gitu ya ketika kita pompa dia punya rem itu terjadi kekosongan maka dia blong oke saya kira itu aja yang bisa saya bagikan buat teman-teman yang cara simpel bagaimana ketika Anda mengalami rem mobil Anda itu blong atau nggak pakem ya seperti ini caranya cara yang mudah seperti ini ya Anda bisa bisa lakukan seperti apa yang saya tunjukin ini ya sangat mudah sebetulnya ya atau ada kemungkinan teman-teman yang belum alami nanti akan mengalami seperti ini ya sudah mudah ikuti langkah saya atau silakan nonton video-video saya ya yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman saya kira itu aja ya jangan lupa subscribe ya buat video-video saya atau kalau ini sangat berguna tentunya di like dan share atau apalah bisa anda like atau bisa anda comment di ada di kolom komen itu tapi satu hal teman-teman kalau boleh please jangan dilewatin iklan-iklan yang ada di video saya sebelum-sebelumnya atau dalam saat ini ok thank you see you next time bye